Musik Fotografi program di asal KOS Jakarta didesain untuk membimbing calon fotografer sehingga nantinya mereka bisa menjadi profesional fotografer Dalam prosesnya untuk menjadi seorang profesional fotografer student akan dibekali 5 kemampuan utama Yang pertama adalah kemampuan teknik dari fotografi analog ke fotografi digital Kedua, kemampuan teknik pencahayaan baik lokasi maupun studio Kemampuan ketiga berkaitan dengan kemampuan olah digital penggunaan software seperti Adobe Photoshop dan software lainnya Keempat adalah kemampuan bagaimana si student nantinya mampu mengembangkan ide menjadi konsep Kelima yang terakhir adalah bagaimana student nantinya setelah keempat proses tersebut mereka akan membangun portfolio dan mereka memiliki kemampuan untuk mempromosikan atau menjual Perkembangan teknologi selalu dilihat sebagai sesuatu yang diciptakan untuk mempermudah kita dalam proses bekerja Jadi di asal KOS Jakarta sendiri selalu melihat bahwa teknologi itu adalah sesuatu yang harus kita adopsi secara cepat Ya seperti di awal tadi yang saya sudah katakan bahwa teknologi itu diciptakan untuk mempermudah khususnya fotografi Fotografer supaya proses bekerja menjadi lebih mudah Nah kalau untuk teknologi AI sendiri kita akan melihat menunggu bagaimana perkembangannya sampai sejauh apa dia benar-benar bisa punya benefit ke kita Kalau memang nanti punya benefit ke kita kita pasti akan mengadopsinya Kalau kita melihat dari sisi arat kita tahu bahwa fotografer bekerja bergantung sama kamera yang baik Nah itu dari proses produksinya gitu Nah kalau dari proses post productionnya after produksinya Kita sangat bergantung sama tentu saja dengan komputer spesifiknya adalah monitornya gitu Kenapa? Karena apa yang kita hasilkan dari pemotretan tadi Kita akan melakukan proses pola digital yang mana kita akan bergantung sama akurasi warna Juga detail dari monitor yang kita gunakan Dan biasanya proses itu akan berjam-jam Jadi kalau hasil daripada apa yang ditampilkan dari monitor itu tidak baik Tentu saja proses yang berjam-jam tadi akan terbuang dengan sia-sia Seharusnya sudah di standarnya profesional fotografer ya BenQ ini Maksudnya dari segi monitor yang lain Monitor BenQ ini kan memang didesain Contohnya kita ambil contoh dari hood yang ada Itu kan sangat membantu Kenapa? Karena pastinya dalam kita melakukan proses editing Post production di photoshop nantinya Kita tidak akan mendapatkan problem dengan refleksi ya Karena ada hood tadi gitu Terima kasih